selamat datang kembali di channel kami ini dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah file pdf ke dalam bentuk file word ini untuk beberapa keperluan atau kepentingan nah disini saya coba tampilkan ada 4 contoh file pdf dengan beberapa perbedaan yang pertama misalkan ini untuk pdf jurnal yang kita bisa dapatkan secara bebas di dunia maya dari google nah disini nanti kita akan coba ubah ke dalam bentuk word kemudian yang kedua ini yang mungkin disini kalau kita coba klik-klik ini itu dalam bentuk gambar apakah ini nanti berhasil atau tidak kemudian ini yang ada tulisan bahasa Arabnya ya ini kalau kita block nah seperti ini kan bisa ini kan bisa di copy gitu ya ini adalah tulisan tapi versi bahasa Arab nah kemudian contoh keempat ini yang contoh yang mungkin simple dan ini ada gambar kemudian ada teks di bawahnya gitu ya oke nah langsung saja bagaimana caranya sekarang kita buka di microsoft word oke kita buka microsoft word terlebih dahulu kita pilih yang blank dokumen saja nah kemudian dengan beberapa pdf dengan 4 contoh tadi bagaimana kita bisa mengubah file pdf tadi ke dalam bentuk word gitu ya sehingga nanti bisa kita edit oke langkahnya cukup mudah pertama kita arahkan cursor ke menu insert kita klik kemudian kita cari di bagian teks ini ya di sebelah kanan sebelum simbol nah kemudian klik pada bagian ini yang ada kotak ini gitu ya disini ada dua pilihan ada objek dan juga text from file nah kita pilih text from file jadi kita nanti masukkan pdfnya kesini kita klik kemudian tadi kita simpan di desktop nah ini pdf to work gitu ya nah kita coba untuk contoh yang pertama tadi ya yang berpajurnal lalu kita klik insert kita pilih yang ini gitu ya pilih yang contoh satu kita klik kemudian kita klik insert kemudian kita tunggu beberapa saat nah ini kita klik dan show this message again ini kita klik ok saja nah kita tunggu hasilnya seperti apa gitu ya nah oke ini adalah hasil daripada pengubahan pdf ke dalam bentuk word seperti ini gitu ya jadi nanti ini secara tata letak pun ini sama ya kayak gitu kemudian segala kan nanti dicek posisinya nah kalau kita kembali ke pdf ini ya ini kan kalau kita lihat di awal ini sama ya posisinya ini untuk kode jurnalnya gitu ya ini nama jurnalnya judul dan lainnya seperti itu nah kalau kita kembali lagi ke sini di word nah mungkin nanti disini kita gunakan sesuai dengan keperluan dan kalaupun kita ada keperluan untuk misalkan penulisan dan lainnya karena ini jurnal maka kita tetap perhatikan kode etik penulisan gitu ya dalam konteks pengutipan seperti itu jadi ini caranya dan ini adalah teks murni gitu ya tulisan sehingga nanti bisa masuk semua ya dan ini untuk bentuk tabel pun ada oke seperti itu oke sekarang kita coba kan ke yang contoh yang kedua ya kita pilih kita buka di dokumen baru klik ke ctrl dan huruf n gitu ya kemudian kita lakukan hal yang sama yaitu di menu insert kemudian kita pilih di bagian text lalu kita pilih text from file kita coba yang kedua ya contoh yang kedua ini lalu kita klik insert oke nah di contoh kedua ini nah ini sebagai perbandingan gitu ya karena memang dari file vdf asalnya itu mungkin ini adalah berupa gambar atau hasil scan gitu ya maka nanti disini tidak dapat menjadi bentuk text itu yang perlu teman-teman perhatikan ya jadi kalau memang hasil scan berupa gambar maka ini tidak bisa kita jadikan ataupun tidak bisa editable disini hanya ada beberapa text saja ini bisa di copy dan kita bisa pindahkan ini untuk contoh yang kedua yang memang berupa hasil scan baik kita lanjut ke contoh yang ketiga kita buka dokumen baru catrln nah kemudian kita lakukan hal yang sama klik insert kemudian pilih di text lalu kita pilih text from file kemudian kita pilih yang contoh ketiga ini untuk yang ada tulisan bahasa Arab kita klik insert oke nah disini kalau kita perhatikan ya kalau tadi kan kita buka dokumen ini kan dalam bentuk ini ya putrid dan disini kalau kita perhatikan memang bisa dibilang dari pola penyusunannya pun jadi ada ada perubahan ya jadi nanti untuk keperluan kita ya kita harus sesuaikan kembali kayak gitu ini untuk contoh yang memang ada bahasa Arab kalau kita lihat disini nah ini nanti untuk fontnya ya ini juga masih harus disesuaikan terkait dengan bahasa Arab maka kita harus apa namanya install font untuk bahasa Arab supaya nanti cocok kayak gitu oke ini untuk contoh yang ketiga dan kita lakukan pilih di dokumen yang keempat untuk contoh yang keempat kita lakukan hal yang sama klik insert kemudian di bagian text kemudian pilih di text from file kita pilih ke contoh yang keempat ini yang lumayan sederhana oke kalau misalkan seperti ini ini gambarnya tetap masuk gitu ya kemudian untuk text singkatnya pun ini masuk ya artinya memang ini karena textnya juga sederhana pendek gitu ya ini masuk jadi nanti tinggal kita sesuaikan untuk apa namanya posisi daripada textnya apakah ini rata tengah rata kiri ataupun justify misalkan rata kanan kiri gitu ya jadi tinggal disesuaikan saja baik itu untuk contoh ataupun bagaimana kita bisa mengubah file vdf menjadi bentuk word gitu ya jadi dengan 4 contoh tadi ini menjadi catatan buat kita bahwa ketika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk word maka kalau misalkan itu hasil scanan itu mungkin tidak akan sesuai gitu ya dan mungkin nanti di beberapa file pun perlu agar kita itu tetap menyesuaikan ya maksudnya itu kita perlu edit kembali agar lebih pas seperti itu terima kasih atas perhatiannya kita cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih